Oke di video kali ini kita akan membuat sebuah intro yaitu intro gaming prepare ya Sebagai contoh videonya kalian bisa lihat di awal tadi tentunya sudah kalian lihat semua ya Oke tanpa banyak basa basi langsung aja kita masuk ke tutorialnya Yang pertama kita masuk ke aplikasi Pixelab Oke guys kita udah masuk ke aplikasi Pixelab Yang pertama kita atur dulu ukuran dari rasionya ini Klik titik 3 di kanan atas Lalu kita pilih image size Disini ada kita menggunakan preset custom Jadi harus kita ganti dulu kita klik di bagian sini lalu ganti dengan youtube thumbnail Lalu pilih oke Selanjutnya kita buat tulisannya disini sebagai contoh Kita tulis disini prepare ya Kalian bisa tulis nama kalian atau apa ya Tapi disini sebagai contoh prepare Oke selanjutnya klik menu A yang disini di bawah Lalu kita cari disini menu phone Kita ganti phone nya dulu Untuk tulisan prepare nya ini kita menggunakan phone yang Urban jungle demo ya Nah ini Untuk bahan-bahannya seperti phone Video mentahannya Sudah gue siapin semua di link deskripsi Kalian tinggal download aja ya Oke lalu disini kita pilih oke aja Selanjutnya kita geser lagi disini Lalu kita cari menu spacing ya Ini kalian bisa lihat Lalu kalian naikkan sekitar 14-15 aja ya Kita naikkan sekitar 15 Oke di bagian sini 15 kita centang aja Selanjutnya kita pilih shadow ya Ini Lalu enable nya kita aktifkan Kita Pilih warnanya disini warna biru ya Oke Selanjutnya disini kita Kita coba scroll Kita cari di bagian bawah disini Ada blur radius Kita pull kan Sampai 50 Lalu kita centang Oke selanjutnya kita posisikan Tulisan prepare nya di tengah-tengah Caranya kita cari disini menu Relative position ya Kalian klik aja Lalu pilih yang di tengah atas ini Dan yang di tengah bawah Oke dua itu Lalu kita centang Selanjutnya kita masukkan mentahan dulu Kita klik icon plus yang ada di kiri atas Prom gallery Nah disini Kita gunakan Bahan yang udah kita download tadi Yang ini ya Lalu kita centang Oke kita ganti Tulisan i Yang di sebelah App itu Dengan mentahan yang ini Oke Oke untuk Posisinya sudah pas Kalian posisikan seperti itu aja Selanjutnya kita klik Menu yang ini Di sebelah kanan atas ya Lalu kita pilih kunci Kita kunci Keduanya ya Untuk apa di kunci ini Untuk Agar Nggak bisa gerak lagi tulisan-tulisan itu Nggak bisa kita ubah lagi Kecuali kita buka kuncinya Baru kita bisa ubah lagi ya Selanjutnya kita klik kembali menu yang ini tadi Nah Disini sudah ke kunci Nggak bisa diubah ya Selanjutnya Kita Buat tulisan Battleground ya Battleground Kita klik icon Plus yang ada di atas Lalu kita pilih text Kalian tulis aja di bawah sini Battleground ya Oke kita pilih Selanjutnya kita ganti fontnya lagi Kita gunakan font yang Namanya Headline Nernu Headline Nernu ya Fontnya juga ada di link deskripsi Kalian silahkan aja Download Oke langkah selanjutnya Kita geser Lalu kita pilih lagi menu spacing ini Lalu spacingnya disini Yang asalnya ini 0 Kita jadikan Pool ya Seperti ini Oke kita centang aja Selanjutnya kita Kita atur aja Ukurannya Kita posisikan di bawah tulisan Prefire nya ya guys Oke kalian posisikan aja Seperti itu Selanjutnya Kita masukkan Kita klik aja ya Di bagian sebelah sini Kita klik Nah lalu kita Pilih menu yang ini Setelah kalian harus klik dulu Bagian kosong disini ya Di samping-samping atau atas Asal jangan kalian klik tulisannya itu Lalu Setelah itu kalian klik Menu yang ini Di sebelah A itu Lalu kita pilih Saps disini Nah Oke yang ini Kita geser ke bawah Lalu opacity nya kita turunkan Menjadi no Stroke width nya kita naikkan menjadi 1 Stroke color nya kita gunakan warna putih aja guys Oke sudah Lalu kita Atur agar Posisinya mengelilingi tulisan dari Battleground itu guys Oke Seperti ini guys Lalu Kita klik centang aja Lalu selanjutnya Kita pilih menu A lagi Oh iya kita klik Menu yang di kanan atas ini dulu ya Lalu kalian klik bagian yang tulis Bagian yang ini Oke Bagian yang kotak panjang ini tadi Lalu Selanjutnya kita klik lagi menu yang ini Nah lalu kita geser di bagian sini Kita Pilih Menu shadow ya Enable nya kalian aktifkan Lalu Pilih warna biru Disini masih gak keliatan warna birunya Kita pilih aja warna biru Lalu blue radius nya kalian naikkan Sampai pull Lalu kita centang guys Maaf guys itu ada suara air ya Oke Langkah selanjutnya Kita klik lagi menu yang di kanan atas ini Lalu kita pilih menu yang di bawah kiri ini Kalian centang aja semuanya Lalu kalian pilih lagi menu yang ini Kita pilih ok Lalu kita pilih lagi menu yang ini tadi Oke Seperti ini ya Langkah selanjutnya Kita Geser ke bagian awal Lalu kita copy ya guys Agar menjadi dua Lalu posisi yang Tulisan prepare yang pertama ini Kita posisikan di tengah-tengah dulu Caranya kita cari menu relative position Kalian klik yang Di tengah atas dan di tengah bawah Yang ini juga sama Klik relative position Eh Oh iya Kita klik relative position Lalu klik yang bagian Tengah atas dan tengah bawah Oke seperti itu jadinya Selanjutnya kita centang lagi Lalu Kita klik Menu kotak yang lapis dua ini Lalu kita pilih yang transparan Langkah selanjutnya kita simpan aja Kita klik Titik tiga di kanan atas Lalu image Export image Lalu save to gallery Oke guys Proses Menyimpannya sudah selesai Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Kedua Yaitu Aplikasi Canmaster Oke guys Kita udah masuk ke aplikasi Canmaster Langsung aja kita klik Icon plus Atau project baru Disini Lalu kita pilih Aspek rasio yang 16 Banding 9 Lalu kita masukkan Video mentahannya Video mentahan yang Pertama Yaitu yang ini ya guys Nah kita bisa putar dulu sedikit Oke yang itu guys Kita masukkan aja ya Selanjutnya kita posisikan Di bagian awal Seperti ini Lalu kita klik Lapisan Lalu media Kita masukkan lagi Mentahan yang Kedua guys Yaitu yang Ini Kita putar sedikit Oke Kita masukkan yang itu Oke kita jentang dulu Untuk sementara Lalu kita klik Lalu kita klik Lagi ya yang Partikel Atau mentahan yang kedua Ini tadi Kita klik Lalu di bagian sini Kita geser ke bawah Kita pilih menu menyampur Lalu pilih yang layar ini Oke untuk sementara Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kembalikan ke posisi awal lagi Lalu klik lapisan lagi Lalu media Kalian masukkan Tulisan yang udah kita edit Di prepare tadi Maksud gue di pixel up Bukan di prepare Oke kita posisikan Seperti ini dulu Lalu kita panjangkan Disini Sampai habis Durasi videonya Kita klik lagi tulisan prepare Lalu untuk animasi masuk Disini Kita pilih yang Usap ke kanan Lalu kita naikkan Durasi animasi masuknya Menjadi 4 ya guys Oke seperti itu Selanjutnya kita centang Posisikan ke bagian awal lagi Coba kita tarik Sedikit demi sedikit Ya guys Kita lihat dulu Oke posisi yang ini Kita Kesampingkan Seperti ini Kalian posisikan Seperti ini Kalian besarkan dulu ya Oke seperti itu Coba kita lihat dulu Sedikit Lalu yang Tulisan prepare ini Kita klik guys Lalu kita klik Titik 3 Di Kiri ini ya Kita pilih Pindah ke belakang Oke seperti itu Coba kita Kita atur Atur dulu sedikit ya Apakah udah pas ini Coba kita putar Sedikit ya guys Kayaknya Tulisan prepare nya Agak Kecepatan sedikit Coba kita Klik tulisan prepare Yang di bawah Yang warna kuning Lapisannya yang ini Kita tekan Sampai ada Getarannya sedikit Lalu kalian geser Sedikit Seperti ini ya Sedikit aja Kalian geser Lalu Kita coba Putar dulu ya Oke guys Langkah selanjutnya Tinggal kita Masukkan musiknya Musiknya juga Sudah gue sediain Di link Deskripsi ya guys Untuk Namanya Ini Nama dari musik Atau Backsonnya Intro Sound ini Yang ini ya guys Coba kita Kita klik Icon plus Pastikan Kalian Posisi dari lagunya ini Di bagian awal Seperti ini Lalu kita Tinggal Klik centang Coba kita Putar Sedikit Oke Untuk Sementara Seperti itu Langkah Selanjutnya Kita Masukkan Lagi Mentahannya Guys Kita klik Kita posisikan Di bagian awal Lagi ya Lalu Kita klik Lapisan Media Lalu kita Masukkan Mentahan Yang ini Guys Kita putar Sedikit Untuk Kalian Melihatnya Oke Kita klik Aja Yang ini Lalu Kalian Pullkan Seperti Ini Lalu Di bagian Sini Kita cari Menu Menyampur Lalu Pilih Layar Oke Oke Untuk Sementara Seperti Itu Ya Guys Selanjutnya Karena Di bagian Hitam 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 Itu Juga Ada Ada Titik Titik Putih Itu Jadi Langkah Selanjutnya Kita klik Lapisan Lagi Posisikan Bagian Awal Lalu Klik Lapisan Lalu Media Kita Masukkan Warna Latar Warna Hitam Ini Guys Warna Hitam Kita Klik Kalian Pullkan Seperti Ini Lalu Kalian Geser Ke Bagian Bawah Kita Tutup Di Bagian Bawah Seperti Ini Lalu Yang Ini Kita Panjang Sampai Habis Selanjutnya Latar Hitam Ini Kita Jadikan Menjadi 2 Atau Kita Duplikat Kalian Klik Aja Warna Solid Lalu Klik Titik 3 Di Kiri Lalu Pilih Duplikat Nah Jadi Disini Ada Jadi 2 Kita Geser Ke Atas Kita Lihat Dulu Nah Lalu Kalian Posisikan Di Bagian Sini Oke Selanjutnya Kita Tinggal Putar Dulu Sedikit Untuk Melihat Hasil Sementara Oke Guys Selanjutnya Tinggal Kita Simpan Aja Kita Klik Menu Yang Ini Untuk Ukuran Kalian Bisa Atur Sendiri Ya Guys Kalau Gue Disini FHD 1080p Dengan Ukuran Sekitar 11 MB Kita Export Aja Oke Kalian Tunggu Aja Proses Pengekspor Sampai Selesai Oke Guys Mengekspor Projeknya Sudah Selesai Sekian Tutorial Dari Gue Please Banget Bagi Kalian Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Dan Nyalakan Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Di Channel Ini Dan Please Banget Ya Kalian Comment Di Bawah Comment Apa Aja Dan Like Juga Video Ini Agar Gue Semakin Semangat Membuat Video Tutorial Selanjutnya Kalau Bisa Kalian Share Juga Ya Oke Terima Kasih